Intro Ini dia bahan-bahannya Yaitu Misalnya kalian lihat di gambar Pertama adalah Kita membuka blue band Lalu masukkan Gula halus Tapi setengahnya saja Karena saya membuat Setengah kilo Cukup Lalu Kita buka vanili yang 2 bungkus 2 bungkus saja sudah cukup Selanjutnya Saya pakai susu ideal 2 bungkus Lalu Setelah susu bubuk dimasukkan Kita akan memasukkan Tepung maizina Sebanyak setengah Setengah saja Tidak perlu banyak-banyak Nah Jadi Kita akan membuka Kuning telurnya saja Kita pisahkan antara Putih dan kuningnya Kita ambil yang kuningnya saja Seperti ini Sebanyak 5 butir Yang harus kalian Buka Setengah Setengah Kering kuningnya Telurnya dimasukkan Dari 5 bulan bulan itu Kita aduk Hingga rata Kita aduk-aduk Hingga Menjadi sabuk Nah Setelah diaduk Akan menjadi seperti ini Ini adunan yang masih kasar Kalian aduk terus Hingga rata Hingga Adunan itu terlembut banget Nah Setelah seperti ini Adunan itu sudah lembut Adunannya sudah lembut Maka kita simpan Dalam 2 baskom 1 baskom lagi Untuk kita pisahkan Lalu masukkan Tepung terigu Sekira-kiranya saja Nah Lalu kalian aduk Menggunakan tangan Secara manual saja Sudah lebih baik Nah Seperti ini Pada saat kalian aduk Kalian akan merasakan Kayak Saat sudah diaduk Secara merata Kalian bisa Ini Kasar apa Tidaknya Adunan Jadi kalau Masih agak lembek Kalian bisa tambahkan lagi Terigu Seperti ini Sampai Adunannya Benar-benar Tidak kasar Dan Tidak juga lembek Tidak keras Dan tidak lembek Jika adunannya Terlihat kasar Seperti itu Tambahkan lagi Adunan tadi Lalu dimasukkan Perlahan saja Jangan terlalu banyak Kita kira-kira saja Agar tidak terlalu Kebanyakan Nah Loyangnya Harus diolesi Dengan Diolesi dengan mentega Lalu Adunannya seperti ini Nah Kita bentuk Seperti Nastar cincin Nah Tutorialnya Seperti ini Ini adalah Cara membuat Nastar bulat Nah Bisa kalian lihat Di sini Nah Nasnya dimasukkan ke dalam Lalu dibuat Bentuk bulat Seperti itu Selamat menikmati Kemudian pada langkah ini Kita oleskan Telur kuning Pada Kuenya Seperti ini Atasnya Kita Kasih Kuning-kuning telur Agar tidak mudah Gosong Nah Saat di bagian oven Kalian Simpan Atas dan bawah Untuk Untuk oven yang atas itu Agar Bagian atasnya Kering Atau cepat matang Kalau bawah Agar bawahnya matang Jadi Nanti pas dari saat kalian ini Bulak-balik aja Di bulak-balik saja Nah Untuk apinya Sedang saja Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil Setelah 20 menit kemudian Setarnya Kita pindahkan Dari yang atas ke bawah Dari yang bawah ke atas Seperti ini Setelah itu Tutup oven Dan tunggu hingga 20 menit Atau 10 menit Dan ini adalah nastar yang sudah jadi Nastar cincir Lalu kita masukkan ke dalam toklash Disini saya pakai toklash Adial Karena ini Benar-benar ada durat Saya membuatnya Dan seperti inilah Bagus banget bukan Sampai jumpa Sampai jumpa